Lock atau kunci forex sepeda kamu tidak berfungsi Tenang, coba pakai cara ini Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe Subscribe, subscribe Oke, kita mulai, let's go Halo sahabat youtube, welcome back to my channel Masih bersama saya, ayah Naoki Di konten kali ini, saya akan memberikan tips Cara memperbaiki lock atau kunci suspensi forex sepeda yang tidak berfungsi Untuk forex yang saya pakai ini, tipe Santor XJR Jangan lupa siapkan juga alas apa saja Agar pada saat menekan forex tidak licin Dan pastikan tidak terkena-kenap reboundnya Langsung saja, yuk kita tes dahulu lock forex-nya Saya coba tekan forex-nya dalam posisi lock off Dan suspensi aktif Ketika saya coba aktifkan lock-nya Seharusnya suspensi forex terkunci atau tidak bisa ditekan Namun ternyata masih bisa ditekan Nah, ini dia cara perbaikinya Langkah pertama Buka dahulu knob atau tutup cover lock-out-nya Lepaskan juga ROD atau batang ulirnya Untuk info tambahan Jika part ini rusak atau hilang Teman-teman bisa beli di toko terdekat maupun online Untuk knob-nya seharga berkisar Rp60.000 Dan ROD-nya berkisar Rp55.000 per pieces-nya Oke, siapkan kunci L ukuran 4 Untuk ROD atau batang ulirnya seukuran dengan kunci L ini Masukkan kunci L ke dalam lubang ROD Putar perlahan kunci L searah jarum jam atau ke arah posisi lock-on Masalahnya disini adjusternya hanya kurang pas aja kawan Kita coba lakukan tes dulu untuk memastikan bahwa lock suspensi sudah aktif Dan forex tidak bisa ditekan Nah, lock-out-nya sudah berfungsi kawan Sampai saya loncat-loncat lho Ingat, sekarang posisinya sedang di lock atau di kunci Kita pasang kembali ROD dan juga knob lock-out-nya Posisikan knob-nya sesuai posisi yang sekarang Yaitu sedang terkunci Kita tes tekan kembali apakah fungsi lock-on maupun lock-off berfungsi dengan baik Lock-on berfungsi Lock-off atau open juga sudah berfungsi Masih penasaran Oke, kita coba lock-on kembali Dan lock berfungsi Oke, sekian tutorial kali ini Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman Nantinya saya juga akan memberikan link tutorial Cara pasang fork oversight ke frame tapper di kolom deskripsi Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Karena subscribe itu gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton